Ngomongin jadul, ini dia roti legendaris yang sampai sekarang masih eksis namanya Roti Gambang Meski jadul, ternyata roti ini masih banyak yang nyari Bahkan udah terbang hingga ke USA sampai mekal loh Wih, emang boleh si jadul seenak itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada makan apa ini? Gampang Apaan itu roti? Bukan Bayang gak nih? Enggak Enak, boleh gimana? Di sana itu tuh Jauh enggak Enggak Nah kesana boleh Boleh Mau dong Jangan aku nanti harus bagi anak kecilnya ya Terima kasih ya, gratis ya Alhamdulillah Besti Ada yang kenal gak nih dengan roti legendaris yang satu ini? Yups, roti gambang Roti yang udah hits banget dari jaman kolonial Belanda Masih eksis loh Ini dia lokasi pabrik roti gambang yang ada di Tegalega Bogor, Jawa Barat Om saya tak gak main-main Besti Dalam sehari mencapai 3 juta rupiah Wadidaw Nah di pabrik roti yang berdiri tahun 1998 ini gak cuma reseller dan pembeli aja yang langsung dateng Anak-anak sekitaran pemukiman juga ikutan jualan Astaga Biasanya suka ada anak-anak yang disini ya? Bu, mau ngambil gambang Dijualin Dijualin Dijualnya kemana? Jauh enggak? Enggak, keliling-keliling aku ngajah Kalo gak jauh aku ikut Ya Bu Kalo gak jauh kamu kendong aku Hahahaha Boleh ya? Boleh Berarti dijualin ya Bu ya? Aku bantu jual ya? Buat ya? Kuat Bener Oh gitu ya? Roti gambang Roti gambang Roti gambang Oh gitu roti OMG Setelah pulang sekolah Anak-anak ini memilih menjajakan roti gambang besti Eits Tanpa paksaan ya Mereka berinisiatif untuk menambah uang jajan Dari satu roti yang terjual bisa dapat keuntungan 2 ribu rupiah Ya biasanya sih total cuannya masuk kantong sampai 25 ribu rupiah Wih mantap chill Hahaha Roti Heeeeeeeee Oh iya Pak kelaris Pak kelaris Pak kelaris Pak kelaris Apa Bu? Bilih berapa Bu? Yang gimana Bu? Yang ini 10 ribu Ya Yang ini 10 ribu Ini 25 Yang ini 25 juta Pak Pak ambil yang ini ya Ambil yang ini ya Cakel Dua Bapak berapa? Bilih berapa Pak? Bapak beli berapa? Bapak beli 2 Bapak beli yang gede 1 Bapak beli 1 Dua Hahaha Hahaha Laris manis besti Skill jualan para bocil Jogot juga Apalagi mereka udah punya langganan masing-masing tuh Alhamdulillah laris manis ya Bapak berkah ya Pak Yang beli ya Rasanya dijamin enak ini Walaupun roti jadul ya Dari jaman Belanda Tapi ternyata Masih banyak peminatnya Rasanya enak Pak Ada keju yang original Udah langganan sih Udah langganan? Mantep Kita lanjutkan lagi yuk Terima kasih ya Pak Ya makasih Abis bantuin keliling jualan Jadi kepo gak tuh dengan proses pembuatan roti jadul ini Cus besti kita intip dapurnya Bahan-bahannya sih Reunian antara tepung terigu, gula aren cair, kayu manis, mentega, telur, wijen dan baking soda Semuanya tinggal dicampur aja jadi satu dan diaduk Biar hasilnya maksimal proses pengadukannya tanpa mixer besti Pake tangan langsung kayak gini Beuh totalitas Ini tutorialnya gimana Pak? Ini diaduk lalu ditekan pake tangan kiri Ya gitu Lagi angkat aduk lagi Berarti proses bikin adonan gini gak lama ya? Gak lama Berapa menit? 15 menitan 15 menitan ya Kalau adonannya udah kalis harus ditimbang dulu ya Biar berat itu sama rata saat dipotong-potong nanti Lanjut dibentuk deh Nah sekali ditimbang ini untuk Bisa berapa sih timbangnya? 550 gram 550 gram Jadi 32 potong Oh oke Tuh liat besti Pas digulung aja wajib sama rata Kayak gini bentuknya Wih bisa banget sih si bapak menyesuaikannya Hahaha Oh iya Roti gamba milik Pak Acep ini udah ada yang kekinian Dengan varian rasa keju di dalamnya loh Nah ini lagi dikasih rasa keju ya Jadi memang kue gambang ini kan udah ada dari zaman Belanda tuh besti Rasa originalnya adalah rayu manis Karena kan orang-orang tua yang suka Nah supaya sih kue gambang ini bisa disukai oleh anak-anak muda seperti aku Makanya jadi udah rasa keju gitu ya Atau mungkin nanti nextnya bisa variasi lain Kayak rasa coklat gitu ya Pak Nanti kita gak tahu ya Eits Jangan salah besti Meski jaduh roti gambang udah mendunia loh Yaps Masuk dalam jajaran 50 roti terbaik dunia Versis CNN Saat memperingati hari roti sedunia tuh OMG Ikutan bangga dong Nah sekarang saya nih yang mau nge Apa namanya Ngerol Oh ngerol Kiranya ngelinting Kalo ngelinting jadi kayak ruk-ruk ya Ini kan udah nih ya adonannya Terus Kayu Kayunya Gini-gini juga ya Pak Ampun deh Keliatannya sih gampang ya Tinggal gulung-gulung doang Padahal Malah berantakin dagangan orang gini Hahaha Sip deh Waktunya dipotong kecil-kecil memanjang Ya namanya juga ikut-ikutan ya besti Hahaha Nah ini dia nih yang gak boleh sampai di skip Taburan wijen yang jadi ciri khasnya Kalo udah siap dipanggang deh Uniknya nih oven yang digunakan masih pake oven yang sama Sejak pabrik ini berdiri tuh OMG usianya udah 25 tahun besti Gak hejan abis Wih setelah 15 menit akhirnya rotinya jadi juga nih Tuh cantik banget ya warna dan bentuknya Aroma khas kayu manisnya itu loh juga menggugah selera Oh iya dalam sehari roti gampang yang dibuat ini sebanyak 2.400 roti loh Wah banyak juga ya Pengirimannya pun gak cuma di sekitaran Bogor dan keluar kota aja Tapi juga mendarat ke Malaysia, Jepang, USA dan Mekah OMG Tenang besti meski rotinya tanpa bahan pengawet Tapi bisa bertahan sekitar 3 bulanan Wih bantat Masuk tangan Rohim Hmmmm Hmm 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 Ya rasanya lebih modern ya Kalo yang kayu manis tuh rasanya Jadul gitu kan Ini tetap enak juga aku dua-duanya suka Tapi ini ternyata yang original Yang rasanya keju Gak asing gak sih nih Baru sih buat aku yang cobain biasa makan roti gampang kain manis Ternyata yang keju juga enak banget besti Wuh Gila Tuh emang endul Gak heran deh kalo Ratu Maksima Zurjuita dari kerajaan Belanda Gak pernah datang dan icip-icip roti gampang ini lho besti OMG